Tadi pagi telah dilaksanakan gelar perkara meningkatkan status terkait dengan dugaan pasal 359 dan 360 KUAP tentang menyebabkan orang mati ataupun luka-luka berat karena kealpaan dan pasal 103 ayat 1 juntuh pasal 52 Undang-Undang nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Berdasarkan gelar dan alat bukti permulaan yang cukup, maka ditetapkan saat ini 6 tersangka. Sebagai berikut, yang pertama, Saudara Insinyur AHL, Direktur Utama PT. LIB. Di mana tadi sudah saya sampaikan, dia bertanggung jawab untuk memastikan setiap stadion memiliki sertifikasi layak fungsi, namun pada saat menunjuk stadion LIB, persyaratan layak fungsinya belum dicukupi dan menggunakan hasil verifikasi tahun 2020. Saudara AH, Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan, Pasal Sangkaan sama, 359 KWP dan 360. Dan juga Pasal 103, Juntuh Pasal 52 Undang-Undang RI, nomor 11 tahun 2022 tentang keolahragaan. Di mana pelaksana dan koordinat penyelenggaraan pertandingan yang bertanggung jawab pada LIB, di situ disebutkan di Pasal 3, Panpel bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian. Ditemukan tidak membuat dokumen keselamatan dan keamanan bagi penonton stadion, sehingga melambar Pasal 6, Ayat 1, Regulasi Keselamatan dan Keamanan. Panpel wajib membuat peraturan keselamatan dan keamanan, atau panduan keselamatan dan keamanan. Kemudian, mengabekan permintaan dari pihak keamanan dengan kondisi dan kapasitas stadion yang ada, terjadi penjualan tingkat overcapacity. Seharusnya 38 penonton, namun dijual sebesar 42 ribu. Kemudian yang ketiga, Saudara SS selaku security officer, Pasal yang dilanggar sama 359 KWP dan Pasal 360 dan atau Pasal 103 Junto Pasal 52 Undang-Undang RI No. 11 tahun 2022 tentang keolahragan, di mana tidak membuat dokumen penilaian resiko bertanggung jawab terhadap dokumen penilaian resiko untuk semua pertandingan dan juga memerintahkan setiap untuk meninggalkan pintu gerbang pada saat terjadi insiden, di mana sebenarnya steward harus stand-by di pintu-pintu tersebut, sehingga kemudian pintu tersebut tentunya bisa dilakukan upaya untuk membuka semaksimal mungkin. karena ditinggal dalam kondisi pintu terbuka masih separoh dan ini yang menyebabkan penonton bersahakan. Kemudian Saudara Wahyu SS Kabako Pores Malang melanggar Pasal 359 KWP atau Pasal 360 KWP yang bersangkutan mengetahui terkait adanya aturan Viva tentang keolahragan penggunaan gas air mata. Namun, yang bersangkutan tidak mencegah atau melarang pemakaian gas air mata pada saat pengamanan. Tidak melakukan pencegahan langsung terkait dengan kelengkapan yang dibawa oleh personil. Kemudian Saudara H dan ketiga Yon Aptad Brimopolda Jatin yang bersangkutan memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Saudara BSA Kasat Samapta Pores Malang Pedana Sama Pasal 359 Pasal 360 yang bersangkutan juga memerintahkan anggotanya untuk melakukan penembakan gas air mata. Tentunya tim akan terus bekerja maksimal seperti yang saya sampaikan bahwa kemungkinan penambahan pelaku apakah itu pelaku pelanggar etik maupun pelaku yang akan kita tetapkan karena pelanggaran pidana kemungkinan masih bisa bertambah dan tim terus bekerja. dan kami tentunya akan betul-betul menyelesaikan kasus yang saat ini kita proses khususnya yang pidana kami akan segera berkoordinasi dengan Kejaksaan Nagung dan Kejaksaan yang ada di wilayah Jawa Timur prosesnya bisa berjalan.